Puskesmas Dagangan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kaupaten Madiun, Dr. Anies Jaka mengatakan, seluruh sarana dan prasarana juga telah disiapkan, sehingga saat ada warga yang terpapar COVID-19 bisa langsung dirawat di ruang isolasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kaupaten Madiun, Dr. Anies Jaka. Nah ini tadi sudah ada, sudah dipersiapkan untuk isoter untuk mengantisipasi lonjakan kasus ya. Mana aja Pak, tiga itu Pak, isoter itu Pak? Isoter tiga itu yaitu rumah sakit lapangan gendrung, rumah sakit lapangan puskesmas dagangan, rumah sakit lapangan puskesmas dagangan. Sementara itu Kepala Puskesmas Dagangan, Dr. Selly Fitriani mengatakan, menghadapi pandemi gelombang tiga ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 22 tempat tidur dengan 30 tenaga medis dan sejumlah sarana-prasarana, seperti tabung oksigen untuk merawat pasien COVID-19. Sakit lapangan kami sudah siap, kami mempunyai 22 bed untuk menampung pasien COVID-19, untuk kesediaan oksigen, serta obat-obatan juga sudah siap. Terkait tenaga medis maupun bednya disiapkan bau? Untuk bednya 22, untuk tenaga medisnya sekitar 30 orang. Mulai perkapan Bu nanti akan mulai dibuka ini? Ya insya Allah besok sudah mulai kita buka karena kemarin sempat off kita untuk menerima pasien umum dulu, jadi besok sudah bisa mulai menerima. Rencananya rumah sakit lapangan di tiga puskesmas tersebut akan merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan ringan. Sedangkan pasien COVID-19 yang gejala berat akan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rujukan COVID-19. Hingga Sabtu 12 Februari 2022 ini, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun sebanyak 73 kasus. Tova Pradana, JTV, Madiun